Oke teman-teman kali ini kami akan ngecek perangkap babi hutan yang ada di bukit ini teman-teman ini bukitnya teman-teman ini jerat kami ada di puncak bukit ini bukit geligir ini ini sangat tinggi sekali ini teman-teman Oke sebelum menonton saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe beserta loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update terkini dari kami sekian dan terima kasih selamat menonton ini sudah jam satu lewat ini teman-teman ya setengah dua selamat menikmati nah ini satu jeratnya masih butuh nah ini kebuangan babi tapi sudah bata teman-teman tidak ada bekas lagi kita babinya kemana oke kita lanjut nah ini satu jeratnya teman-teman ini diatas bukit ini sampai menanjak ke atas bukit tinggi sekali sudah sampai di atas bukit ini teman-teman nah ini buah yang sering dimakan babi ini bekas landak ini teman-teman nah ini buah yang sering dimakan babi buah kesukaan babi ini teman-teman kalau di tempat saya namanya buah nyatuh buah ini sering dimakan babi hutan tapi untuk saat ini bekasnya tidak ada karena babinya entah kemana kalau dulu sih ada bekasnya ada bekas babinya makan buah ini makan buah nyatuh ini dan ini musim buah paket meranti teman-teman buah paket meranti nah ini buah paket merantinya buah ini sering juga dimakan babi hutan buah ini yang paling disukai babi hutan paket meranti ini ini ada bekasnya ini tapi sudah jarang sekali mungkin dua tiga minggu lagi kemudahan babinya akan muncul lagi ke sini oke kita lanjut cek jerat di kubangan teman-teman nah ini saya sudah sampai di kubangan babi dan ini jerat saya satu di dekat kubangan masih utuh ini jaraknya sekitar 7-8 meter dari kubangan jarak jauhnya jauhnya dan kubangannya ada di sana coba kita lihat apakah kubangannya ada bekas barunya kita lihat bersama-sama teman-teman ya Nah ini teman-teman bekasnya Oh ternyata tidak ada bekas lagi teman-teman bekasnya sudah lama ini sudah batat memudahkan kedepannya bisa bermuncul lagi binatangnya sini Oke kita lanjut ya teman-teman untuk ngecek jerat saya yang satunya di di dekat kubangan nah ini ini jaraknya sekitar 7 meter dari kubangan nah ini ini jerat saya juga Hai tapi masih utuh cornya melengkung oke teman-teman kita bertemu di video berikutnya untuk cek jerat pada sore hari ini ternyata kami masih jong-jong ya semudahan di lain waktu kami bisa point tapi untuk saat sekarang kami masih jong-jong oke teman-teman pada secara mudahan di lain waktu kami bisa mendapatkan hasil lagi karena bekas babinya tidak ada lagi teman-teman ya bekas babinya sudah hilang ada bekas babinya tapi masih jauh dengan lokasi jerat dia berada di bawah bukit ini sementara jerat kami ada di atas bukit Oke untuk videonya akhirnya saya akhiri sampai disini kita bertemu di video berikutnya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih